Intro Shalom Oras untuk kita semuanya Amang dan Inang dan para anak-anak selulung Jemaat HGPP Tanjung Sampai Saat ini kita akan Merenungkan kiruman Tuhan Karena itu Marilah kita bersatu dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Kami puji dan sembah engkau Tuhan Karena segala kebaikan Selalu bersama Tuhan Dan karena kebaikan Mula Dan firman Mu kami dapat berdiri Sampai saat ini dan dapat melakukan Segala Kami saat ini mau mendengarkan firman Mu Berkati Tuhan kami Saat mendengarkan firman Mu Agar kami memahami Hanya dalam Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Kepadamu Amin Sesuatu yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan Bagi kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Terasun Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus Pasal 5 Ayat 18 Demikian firman Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Demikian firman Seorang saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Alang keindahnya tiga terjadi Yang namanya perdamaian Dimantara Mana ada dua pihak yang saling berpikir Dan akhirnya ada sebuah perdamaian Dan bahkan ada yang paling indah lagi ketika ada yang mendamaikan Yang mendamaikan itu adalah seseorang yang memang benar-benar memberikan hati pikirannya Dan fokus terhadap sebuah pendamaian Dengan dua yang bertentang Seseorang saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Bahwa kita tahu Yesus Kristus adalah sebagai pendamai antara Allah dan manusia Sehingga manusia itu berkenan di hadapan Sehingga manusia itu selalu layak di hadapan Tuhan Dan manusia itu menjadi milik Perdamaian itu sangat indah Karena dengan pendamaian tersebut Maka tidak ada lagi ditemukan yang namanya Yang membuat menderita Karena akibat daripada dosa Manusia dan ala tidak berdamai Dan manusia mengalami penderitaan Yaitu menerima suang kemulia Yaitu kemuliaan Tetapi karena Yesus yang melakukan pendamaian Maka manusia itu memiliki sukacita dari Tuhan Soal saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Juga diamanah kepada manusia Diamanahkan kepada kita Para pengikut-pengikut Kristus Yesus Itu sebabnya saudara-saudara Dikatakan dalam firman Tuhan Yesus Dan semuanya dari ala Yang dengan perantaran Kristus Mendamaikan kita dengan dunia Dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu Kepada kami Paulus mengatakan Bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian kepada Kepada para langsung Itu dalam arti konteks kecil Dalam arti konteks besar Adalah siapapun pengikut Kristus Siapapun kita sebagai para pengikut Kristus Memiliki amanah Untuk membawa pendamaian Perdamaian Di tengah-tengah kehidupan kita Saudara-saudara Mari kita menjadi jembatan emas Bagi setiap orang Bahkan bagi setiap orang yang bersama dengan Tuhan Ketika mungkin dia berdosa Dia membutuhkan perdamaian dengan Tuhan Mari kita jadi jembatan Seseorang tersebut dengan Tuhan Supaya Tuhan mengampuninya Itu sebabnya mari kita melayani Orang-orang untuk Dapat berdamai dengan Tuhan Saudara-saudara Sangat indah sekali Itu sebabnya dikatakan Damai itu indah Kenapa damai itu indah? Ya kita tahu Kita membutuhkan Kedamaian dalam hidup Jadilah Pembawa kedamaian Di tengah-tengah kehidupan Karena itu adalah amanah Yang dikasih sekarang Sebagai para pengikutnya Yang menerima perdamaian Antara kita dengan Allah Yaitu yang dikatakan Tuhan Tuhan Mendamaikan kita Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga Bapak yang kami sembah Dalam Kristus Yesus Terima kasih Tuhan Untuk semua kebaikan Kami benar-benar Merasakan Betapa indahnya Karya pengorbanan Sehingga kami Engkau perdamaikan Dengan Allah Bapak di sorga Sehingga kami layak Di hadapan Allah Dan kami menjadi pemilik Kerajaan sorga Dan jika kami tetap Menjaga perdamaian ini Kami akan memberi Kehidupan Bapak di sorga Saat ini engkau tugaskan Dan amanahkan Kepada kami semuanya Para pengikutmu Tuhan Supaya Membawa perdamaian Dalam kehidupan ini Kepada sesama manusia Bahkan kepada manusia Dengan Allah Apabila jatuh ke dalam Pusat Maka kami akan melayani Orang-orang tersebut Untuk berdamai Dengan Tuhan Tuhan Berkatikan Dalam Kehidupan Kampusan Agar kami mau Berdamai Membawa Berdamai Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton